Selamat malam, Senin esok anggota Dewan akan memilih pimpinan MPR. Koalisi Indonesia Hebat masih merahasiakan sejumlah nama kandidat paket pimpinan. Sementara itu Partai Demokrat yakin kursi Ketua MPR dapat diduduki kader terbaiknya. Koalisi Indonesia Hebat akan mengusung 4 perwakilan DPR dan 1 perwakilan DPD dalam bursa pimpinan MPR Senin nanti. Namun mereka masih menutup rapat nama kandidat yang akan diusung. Saran dan keinginan dari DPD dan juga harapan yang sama dari kita semua bahwa persidangan nanti MPR dalam khususnya memilih ketua dan pimpinan MPR lainnya. Kami sepakat agar tidak ada kubu-kubuan terutama seperti yang terjadi di DPR. Menggandeng kader koalisi merah putih juga tak berlaku haram bagi koalisi pentukan PDI perjuangan ini. Setiap detik berubah, setiap menit, setiap jam berubah. Apa? Terus apa? Sementara itu Demokrat yang memproklamirkan diri sebagai partai penyeimbang, optimis kursi pimpinan MPR akan ditempati kader terbaiknya. Proses politik itu bisa terjadi. Itungan menit bisa terjadi perubahan-perubahan. Yang pasti dari Partai Demokrat sudah menyiapkan orang-orangnya, kader-kadernya yang terbaik untuk di MPR dan untuk memimpin di komisi-komisi dan di alat kelengkapan dewan. Sebelumnya Sabtu malam, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta elit komisi merah putih telah membahas komposisi pimpinan MPR. Kenapa? Nama-namanya kira-kira? Ehm, ya nama-namanya sudah bisa diduga lah. Seolah tak ingin memberi ruang bagi PDI perjuangan dan partai rekannya, koalisi merah putih disebut akan menyerahkan kursi ketua MPR untuk Partai Demokrat. Sebelumnya, koalisi Gerindra dan kawan-kawan ini juga telah menguasai paket pimpinan DPR. Wilman Latif, Muhammad Qadhafi, melaporkan untuk NET.